Intro Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan press release pengungkapan tindak pidana penyalah guna narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Barat di depan Hotel Mercure Jalan Kali Besar Barat, Jakarta Barat Berawal pada saat Tim Opsional Rescrim melakukan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Pademangan tepatnya di Jalan Benyamin Sweb, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara Kemudian Tim Opsional melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi lokasi transaksi berpindah ke daerah kota tua Jakarta Barat dan pada saat sampai di depan Hotel Mercure Jalan Kali Besar Barat, Jakarta Barat Tim Opsional mendapatkan ciri-ciri pelaku Tim Opsional langsung mengamankan pelaku dan setelah digeledah didapatkan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip besar dan 4 bungkus plastik klip sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu Tim Opsional melakukan dinas kemudian mendapat laporan dari masyarakat terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian dikembangkan oleh anggota tersebut diikuti kemudian terjadi transaksi di beberapa lokasi kemudian anggota melakukan pengejaran dan penangkapan dan akhirnya Tim Opsional dapat mengamankan barang bukti barang bukti yang masuk di atas tadi dengan berat total 500 gram di waktu yang sama Polres Metro Jakarta Utara juga mengungkap pengejaran bandar narkoba yang ada di wilayah kampung Muara Bahari setelah sebelumnya melakukan pengejaran di wilayah puncak Jawa Barat Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan 60 orang diantaranya 25 pria dan 15 wanita serta 20 anak-anak setelah ditangkap petugas melakukan tes urin dan didapati 23 pria positif dan 4 wanita positif beberapa orang dari mereka adalah bandar narkoba di kampung Bahari Tanjung Priuk yang sudah dicari oleh polisi yang telah meracuni warga sekitarnya dengan barang haram tersebut dan dari hasil penyelidikan sementara tiga orang tersangka memiliki jaringan antar pulau para tersangka diamankan petugas pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 1 lewat 30 waktu Indonesia Barat saat sedang mengadakan acara Family Gathering yang berlokasi di vila wilayah Cipanas, Jawa Barat kemudian atas perbuatannya para tersangka dipersangkakan Primair Pasal 114, Subsidair 112, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan penjara Pemakaian yang kita tangkap ini konologis penangkapan berawal dari penangkapan tersangka atas nama DW dan RS, RZ pada hari Selasa dengan barang bukti kurang lebih 200 gram atau 2 on sabu yang disita dari kedua tersangka di wilayah Cipanas selanjutnya unit narkoba melakukan interogasi terhadap tersangka yang berasal dari melakukan interogasi terhadap tersangka DW dan RS dan membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Kampung Bahari, Jakarta Utara selanjutnya dilakukan pemantauan dan penelidikan terhadap seseorang yang berdomisi di Kampung Bahari dalam hal jual beli narkoba ini kemudian berikutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni sekitar pukul 21.00 unit sat narkoba mendapat informasi bahwa target yang berada di Kampung Bahari akan menuju ke wilayah Pucat yang akan bersama-sama dengan satu kelompoknya sebanyak 50 orang rencana yang akan melaksanakan pesta sabu di atas di daerah Pucat sana Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati